Sebagai perusahaan telekomunikasi terkemuka, Smartfriend mendukung program Pemprov Bali Nangun Satkertilo ke Bali dengan membagikan 50 ribu kantong ramah lingkungan sebagai pengganti kantong plastik. Diharapkan sampah plastik di Bali bisa berkurang sehingga kelestarian alam Bali bisa terjaga. Menurut deputi CEO Smartfriend Joko Tata Ibrahim, pihaknya sangat mendukung upaya Pemprov Bali dalam memberangi sampah plastik karena susah diurai dan mencemari lingkungan dengan kepedulian Smartfriend terhadap sampah plastik. Diharapkan jumlah sampah plastik di Bali sentiasa berkurang setiap tahunnya. Karena daya tarik dan keindahan alam Bali akan ternoda dengan adanya sampah plastik. Ya, limbah plastik lah gitu loh. Ya kan, memang kan harus kita prihatin gitu dengan situasi seperti itu gitu loh. Smartfriend menunjukkan kepeduliannya gitu. Jadi kita ini juga akan membagikan ada hampir 100 ribu tas ramah lingkungan. Jadi buat ibu-ibu belanja jangan pakai plastik terus gitu loh. Karena kan kita miris mendengar bahwa ada ikan paus terus dampar terus isinya perutnya plastik semua kan. Di pulau yang indah ini yang menjadi tujuan pariwisata nomor satu di dunia gitu. Itu yang kita coba juga. Nah, di samping itu juga kita ingin mencoba mensosialisasikan juga internet hemat. Gubernur Bali, WN Koster menyambut baik kepedulian dan dukungan smartfriend terhadap program Pemprov Bali dalam memerangi sampah plastik dengan membagikan 50 ribu kantong ramah lingkungan dan membagikan 100 buah modem wifi kepada beberapa banyak di Bali. Koster mengungkapkan ke depan untuk wujudkan smart island harus dibarengi dengan pemanfaatan teknologi informasi sehingga generasi muda Bali mudah mendapatkan akses informasi yang tepat, bukan huk. Serangan-perasaran teknologi informasi komunitas ini sebagai bagian daripada strategi kami untuk membangun Bali, memperkuat Bali dari sisi teknologi informasi untuk nantinya pada tahapan tertutup kami akan mengembangkan Bali Smart Island. Jadi semua sektor yang ada di Bali ini, lalu pintasnya itu akan kami wadah lagi dengan teknologi informasi yang memandai untuk menjadikan Bali ini sebagai satu tatanan pembangunan dalam satu-satu milaian yaitu satu pulau, satu pulau, dan satu patah gora yang dihubungkan biatannya dengan menggunakan penguatan teknologi informasi dan komunitas. Pada kesempatan ini, SmartPrent juga meluncurkan produk khusus yang dihadirkan di Bali yaitu kartu perdana Bali dengan diskon spesial dan diberikan kepada 705 banyar yang ada di Bali sekaligus mengkepanyakan gerakan anti-huk dan anti-narkoba. Agus Sudian, Mika Bali TV Terima kasih telah menonton!